Hai para Najis, balik lagi di Gagdowich Hai apa kabar semuanya, semoga berikut kita aja Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas Tentang kasus lagi Kasus sesama jenis yang Sangat parah ya Jadi kisah ini tuh ada di Bandung Belum lama, 2021 kemarin Jadi tentang seorang pasangan Sesama jenis yang tega menghabisi pasangannya Seperti itu contohnya pokoknya Buat temen-temen yang baru gabung Langsung aja subscribe, biar gak ketinggalan Video lainnya, karena di channel ini Banyak banget hal yang gue bahas Bukan cuma gay story Tapi juga ada pijat, reaction, vlog Macem-macem lah, pokoknya banyak banget Jadi jangan lupa untuk subscribe Kita lanjut aja ke kasusnya Jadi masalah ini Ya biasa lah ya Pasangan sesama jenis Berujung dengan tidak manis Najis Jadi korban adalah kita kenalan dulu ya Sedikit profilnya Dan sorry banget gue gak bisa menampilkan Foto-foto dari korban Karena mungkin privacy dan tidak ada sih di internet Cuma ada pelaku juga ya disini Korban adalah Hiyoshi, 31 tahun Dan pelakunya AS atau Dika Yang berumur 20 tahun Pelakunya masih muda banget ya ternyata Awal mula perkenalan mereka itu Di aplikasi MeChat Ya MeChat ya Wak Jadi mereka tuh kenalan di aplikasi MeChat nih Di tahun 2021 di tanggal 30 November Mereka kenalan nih di aplikasi MeChat pada tanggal 30 November 2021 Berarti kan kenalnya di MeChat Dan saat itu si korban ini memakai nama Yusi Bukan Wanita Yusi Bukan Wanita berarti Wariah Tapi gak tau ya Itu maksudnya Bukan Wanita Mungkin dia Tampilannya seperti Ngondek atau Gemayu kali ya Makanya dia Apa nu Apa dia mungkin ya Bentuknya dandan Soalnya ada sebutan Bukan Wanita gitu Nah jadi dari aplikasi MeChat ini Si Dika Kita sebut aja pelaku Dika ya Si Dika ini sama si Yusi itu berkenalan Di aplikasi MeChat itu Cetan dia tuh makin deket Makin deket Tukeran WA Tuker Ludaen aja Jadi setelah tuker WA Semakin deket Akhirnya mereka memutuskan untuk ketemu nih Nah jadi kasus ini tuh deket banget ya Dia tuh di daerah Kemayoran Dan gue baru tau berita ini Kenapa gue bahas Karena masih menyangkut dengan LGBT Jadi Intinya poin-poin Penting aja sih Poin-poin baiknya Kita ambil Jadi bukan Untuk gimana-gimana ya Jadi untuk lebih berhati-hati Dalam berkenalan gitu Apalagi di aplikasi ya Karena kasusnya ini di Kemayoran Di Jakarta Gitu loh Gue baru denger banget Kasus ini Gue gak sengaja baca Dan gue harus bahas disini Nah jadi tuh setelah kenalan Jadi si Dika ini tuh Sokang pelaku ini tuh Sering banget nih Nginep di rumah korban Gak tau caranya Gue gak ngerti ya Di rumah itu ada sudaranya Atau ibunya Intinya si Dika ini Sering banget nih Nginep di rumah si Yusi itu Hingga pada Rabu 8 Desember 2021 Si Dika ini Dapat kabar nih Dari si Yusi Katanya tuh Orang tuanya tuh sakit Jadi memang Gak ngeri juga Itu orang tuanya Di rumah sakit Apa gimana Pada intinya tuh Mendengar hal ini tuh Si pelaku Si Dika ini tuh Malah kayak Ada niat jahat Pengen menguasain Sesuatu dari Pacarnya itu Yaitu Yusi Gak tau kenapa ya Tiba-tiba ada pikiran setan gitu Mungkin kali ya Si korban ini Banyak duitnya kali ya Jadi tuh Dateng tuh setannya tuh Si Dika Pengen Ngambil barang-barangnya Si Yusi Saat itu dia tuh Ngincer perhiasan Motor dan juga uang Di rumahnya si Yusi itu Nah lalu pada hari Kamisnya nih Mereka tuh Biasalah ya Berhubungan Tokok Cuy gitu ya Najil Mereka berhubungan Layaknya suami istri Padahal Suami-suami Najil Tidak ada istri Nah jadi tuh Mereka tuh Abis Enak-enak Gak tau kenapa Tiba-tiba Si Dika ini Menghabisi Si Pacarnya ini Si Yusi ini Dengan dia tuh Ngambil pisau Nah awalnya tuh Dia tuh ngumpetin dulu sih Di bawah lemari kamarnya Si Yusi ini Belum dipake Tapi setelah berhubungan intim Kan mereka ngantuk tuh ya Capek Mereka tidur Nah pas lagi lelap nih Si korban Langsung si Pelaku ini tuh Nusuk tuh Sampai sebelah sekali Bagian perut dan leher Sadis banget ya gila Jadi tuh setelah Dia melakukan Hal keji itu ya Dia ngehabisin pacarnya Dia tuh langsung cabut tuh Pak Pake motor Ke rumahnya Eh ke rumahnya Ke Bandung gitu Dia melarikan diri Pake motornya Si korban gitu Dia ambil juga Perhiasan handphone Uang gitu Pokoknya Mungkin udah kalap Kalian nari Dan gue bingung gitu loh Itu dirumahnya Gak ada orang pasti Mungkin dirumah sakit kali ya Kenapa Bisa gak ketahuan gitu Gak butuh waktu lama Pada hari Jumatnya tuh Sekisar jam 1 siang Dika tuh ditangkap Di apartemen Gateway Bandung Jadi tuh dia langsung Mungkin udah kabur Kesana gitu loh Mungkin Polisi kan namanya Udah dapet laporan Mungkin mencari-cari gitu ya Si Dika ini gitu Jadi ternyata Si Dika ini tuh Punya catatan kriminal juga Dia tuh pernah mencuri besi Di daerah Palembang Pernah juga Pencurian motor di Bandung Dan dia tuh Tiap pacaran sama pasangan Sama jenisnya tuh Dia suka Nyolong-nyolong handphonenya gitu loh Jadi kayak Emang udah Jahat lah dari dulu gitu Makanya nih Polisi juga udah gak kaget Sebenernya Mungkin dia tuh Ngelaguin hal itu tuh Emang Apa ya Pasti dia bakal bisa lah Ngelaguin hal itu Karena dia udah ada Catatan kriminalnya gitu Kibatulahnya Si Dika ini dianggap Persalah Karena dia tuh Melakukan Perencanaan Pembunuhan Dan juga pencurian Nah dia tuh Dijerat dengan Pasal 3 440 KUHP Subs reader 338 KUHP Dan 365 KUHP Yaitu Ancaman hukuman Maksimal 20 tahun penjara Atau hukuman mati Jadi Ya setimpal sih Dengan perbuatannya ya Kadang gue suka bingung ya Kenapa sih Sampai ngebunuh ya Misalkan Cuma pengen handphone Duit gitu Perhiasan Kan lu ke pacaran ya Ya lu minimal Minta lah Atau Kode-kode aja sih ya Saran gue Ngapain sih Sampai ngabisin nyawa orang Cuma pengen dapetin Barang-barang Yang gimana ya Ya memang sih Kita orang gak punya Cuma jangan sampai gitu lah Maksud gue minimal Kalo handphone Bisa dibeli lah ya Gitu Motor bisa dibeli Yang penting lo Ngelobby aja Harusnya kayak Minta aja sama pacar lo Gitu Jangan Sampai melakukan hal-hal Kayak gitu Dan Gue gak ngerti Makanya tuh Sebetulnya gue pengen tau Sidika ini kan 20 tahun Sedangkan Yosi ini kan 31 tahun Bisa dibilang kan Lebih tua banget ya Si Yosi Apa dia gadunnya Atau gimana Gue gak ngerti Karena tidak dijelaskan Sidika ini awalnya Normal atau strike Apa memang dia dasarnya Bencong Gue gak tau Tapi Gak dijelasin lah Di internet Jadi kalo menurut Opini gue sih Mungkin seperti itu Jadi si Yosi ini kan Udah tua ya 31 Terus Sidikanya 20 tahun Mungkin Itu gadunnya Sampai-sampai Dia tuh tau kali Gadunnya itu banyak uang Akhirnya dihabisin deh Buat dapetin hartanya Gak ngerti juga Cuma ini opini gue Cuma dari Kasus ini sih ya Tetep berhati-hati sih Dalam berkenalan Seseorang Di aplikasi Manapun ya Karena kita gak tau Niat-niat orang jahat Itu kayak gimana Gitu Ya tapi memang Udah takdir juga Dan semoga aja Keluarga ini tinggalkan Tetap sabar ya Dan berdoa Untuk Ketenangan Nah jadi ceritanya segitu aja Karena tidak banyak info Atau foto Yang gue dapat Mungkin karena privacy Jadi buat temen-temen Hati-hati dalam Perkenalan orang ya Intinya gitu Gak boleh langsung Percaya Gak boleh gampang Terlena dengan Uang Atau dengan iming-iming Apa ya Iming-iming Harta Barang gitu ya Karena Ya balik lagi gitu Maupun kita Kita juga gak boleh juga Jahat sama orang sih Maksud gue gitu Jadi dari hal ini Intinya Tetap stay Apa ya Safe way safety Untuk Tidak Berkenalan sembarangan Gitu Di aplikasi Ya oke Kalau kayak gitu Gue pamit undur diri Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Biar kita saling kenal Nah buat temen-temen Yang sekiranya Pengen cerita di channel ini Bisa banget DM ke Instagram gue Disini di bawah Kalian bisa langsung aja Misalkan pengen podcast Boleh nanti kita ketemu Atur waktu ya Tapi misalkan pengen Diceritain Ceritanya boleh banget Kalian share Pengalaman kalian Pengalaman Najils Kalian ke DM Instagram gue Gitu Jangan malu-malu ya Karena kan tidak terlihat Ya kalian di kamera Najils Pokoknya segitu aja Kalau kayak gitu Gue pamit undur diri Sehat selalu semuanya Salam Najils Any time World New 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 Terima kasih.